Pemirsa Polresta Pekanbaru bekerjasama dengan Aifsek Bandara Sultan Syarif Kasim II mengungkap penyelundupan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dengan modus pengiriman kandang ayam. Dari penangkapan itu terungkap pelaku sebelumnya telah dua kali melakukan pengiriman barang haram ini. Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru Riau mengungkap penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi dengan modus pengiriman kandang ayam. Ekstasi dan sabu-sabu ini diselipkan di bawah kandang yang sudah dimodifikasi dan dibalut dengan aluminium foil. Dalam pengungkapan ini diamankan sejumlah barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat kotor sekitar 945 gram, 4570 butir pil ekstasi, dan dua ekor ayam jantan. Serta dua orang pelaku yang kini telah jadi tersangka, yaitu S dan K, yang masing-masing berusia 20 tahun dan 18 tahun. Kasat narkoba Polresta Pekanbaru Kompol Manapar Situme yang selasah kemarin menjelaskan barang haram ini diamankan di gudang kargo bandara Sultan Syarif Kasim II dan di jalan beringin kelurahan Sungai Sibam, kecamatan Dinahujia, kota Pekanbaru. Modus operandi yang dilakukan oleh pengedar narkoba yang ada di belakang saya itu mengirimkan narkotika jenis sabu dan ekstasi melalui kargo ditempatkan di dalam kotak ayam. Seolah-olah mengirimkan ayam menuju Makassar yang sudah dilakukannya dua kali berhasil. Pelaku menggunakan jasa pengantaran online dan menyamarkan identitasnya. Ayam itu hanya diantarkan oleh seorang sepir maksim kepada petugas kargo. Petugas kargo ini pun cuma kenal yang mengirimnya itu melalui tepon. Dia menyamarkan semua identitasnya. Pada saat diamankan, kami panggil lagi maksim tersebut. Penyelundupan ini terbongkar berkat kerjasama Afsik Bandara Sultan Syarif Kasim II pada Rabu 29 Mei 2024 lalu. Saat itu petugas bandara mendeteksi melalui X-ray bahwa dalam satu paket tersebut terdapat narkoba. Setelah dilakukan koordinasi dengan Sat Narkoba Floresta Pekanbaru dan setelah diselidiki, ternyata paket ini akan dikirim ke Makassar dengan kondarima paket bernama Abijin Mappah. FNB Rusli, BTV Pekanbaru, Riau.